Pada hari Minggu 22 Januari merupakan hari penerbangan pertama wisatawan Tiongkok ke Pulau Bali. Dikai tahun setelah dimulainya pandemi COVID-19. Kehadiran para turis Tiongkok ini menyusul pelonggaran langkah-langkah berbatasan yang ketat oleh pemerintah negara itu untuk mengendalikan penularan COVID-19. Bagi banyak turis Tiongkok, ini adalah pertama kalinya mereka keluar negeri setelah tinggal di daratan benua selama beberapa tahun terakhir. Tiongkok adalah salah satu sumber wisatawan terbesar bagi Indonesia, terutama untuk wilayah yang bergantung pada para wisata seperti Bali. Menurut data badan statistik, hampir 2 juta wisatawan Tiongkok berkunjung ke Indonesia antara Januari hingga November 2019 atau sekitar 13 persen dari total kunjungan wisatawan pada periode tersebut. Kedatangan wisatawan Tiongkok juga menandakan ledakan bisnis baru bagi pemilik perusahaan yang terkait dengan pariwisata seperti Baba Sandi Kogunawan yang memiliki restoran Cina di daerah dan pasar Bali. Kami ada merapikan beberapa area interior untuk menyambut kedatangan wisatawan China termasuk juga mempersiapkan beberapa menu favorit mereka seperti seafood dan lain-lainnya. Selain itu kami juga mengajak kembali beberapa staff yang lancar berbahasa Mandarin agar memudahkan komunikasi dengan tamu. Pelonggaran Tiongkok selama sebulan terakhir dari salah satu rezim COVID paling ketat di dunia mengikuti protes bersejarah terhadap kebijakan yang mencakup seringnya pengujian, pembatasan pergerakan, dan pengujian masal yang merusak ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Mesantara TV melaporkan